Halo sahabat wanita kita bertemu di program Womenpreneur di TV Excellent Hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya dari Womenpreneur Community Mereka adalah sahabat-sahabat wanita yang sangat luar biasa Yang mampu menjadi impian dan yang mampu juga untuk menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat wanita yang lain Kita tahu bahwa wanita sering menjadi sorotan di mata umum Baik dari tampilannya, baik dari kecantikannya, baik dari hal-hal yang lain Banyak sekali yang sering menjadi sorotan Tapi yang pasti kehebatan wanita bukan hanya sekedar dari kecantikannya saja Tapi bagaimana mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan bersama diri Saya akan mengundang jadung sahabat-sahabat saya Wanita-wanita yang sangat luar biasa Halo, ma'amu Halo, ma'amu Halo, ma'amu Halo, ma'amu Halo, ma'amu Halo, ma'amu Aduh, cantik-cantik banget Makasih Ayo, silahkan, silahkan duduk, silahkan Bawa apa di ma'amu dong Mamita deh Biasa deh Hucu sekali Mamut bawa apaan itu Ini ada boneka country Oke, oke Ih, teman Seth Yang saya tahu Hmm, kamu kalian benar ini ya Hebat loh, berbisnis online-nya Ini cerita dong, gimana sih Hmm, Mbak Gita deh Mbak Gita juga online-nya, tanya-tanya ya Online penuh, dari rumah Oh, gitu Udah berapa lama, Mbak Gita? Saya mulai bisnis online-nya itu dari tahun 2009 2009 Hmm, full itu benar-benar online gitu Iya, benar-benar online Enggak punya toko atau Untuk sementara ini belum Masih toko online Oke, oke Seru dong ya, dimana-mana bisa sambil Kemana-mana hanya pakai jari-jari gitu ya Iya, begitu Hmm, kenapa sih Mbak Gita? Kok Ehm, itu yang menjadi pilihan gitu Kenapa online yang menjadi pilihan? Ehm, karena saya Ehm, lebih suka bekerja dari rumah Berkarya dari rumah Ehm, dulu pernah Bekerja sebagai Ehm, wanita karir di kantor Tapi ternyata tidak Tidak, apa ya Tidak sesuai dengan jiwa saya Saya tidak suka berada di belakang meja Oh, itu Mbak Gita terbang-terbang kan ya? Terbang? Hah? Iya, dulu pernah Oh, di kanan terbang-terbang itu kan? Iya, pernah juga jadi pramugari Tapi banyak temporer aja Hmm Kemudian suami Ehm, lebih suka Supaya saya bisa mengerjakan sesuatu Tapi, ehm, lebih banyak waktunya di rumah gitu Oke, oke Terus, ehm Apa aja sih Mbak Fit yang dijual? Itu kalau online gitu? Kalau saya fokusnya kebusana muslim Kebusana muslim Iya Hmm Jadi, ada baju muslim Ada jilbab, aksesoris Hmm Untuk wanita, pria, anak-anak juga ada Oh gitu, jadi Semua tentang kebutuhan pakaian muslim ada dong ya? Ada Laki perempuan, bukan perempuan aja? Laki perempuan Oh, laki perempuan Ih, seru banget ya Berbisnis, tidak kemana-mana gitu ya? Ya, kalau saya memang full dari rumah Full dari rumah gitu ya Mbak Fit Apa sih Mbak Fit, kendalanya? Atau senangnya? Ehm Maksudnya ada kendalanya, ada senangnya dong ya? Ngomongnya kendalanya dulu kali ya? Oke Kalau soal kendala itu Ehm Lebih ke Apa ya Ehm Tidak terlalu banyak sih kendala Karena saya memang full melakukannya dari rumah Ehm Kendalanya mungkin dari ini aja Dari Ehm Customer Kita menghadapi customer itu kan Walaupun online tetap Ehm Menghadapi manusia yang berbeda-beda gitu Tantangannya di situ Oke Jadi tetap memanusiakan manusia ya Betul Walaupun Ehm Dijalankannya melalui online Seperti itu Kemudian orang juga Ehm Sampai Ehm Masih banyak yang mengira Kalau bisnis online atau toko online itu Berarti online harus 24 jam Ehm Jadi mereka mengharapkan Ehm Pelayanan tuh yang Bisa setiap saat dihubungi Atau bisa setiap saat dilayani gitu Ehm Padahal kan juga Ehm Ownernya juga kan perlu istirahat Iya, pastinya Maksudnya tengah malam Bu saya mau order Gitu Pastinya begitu Jadi ya Kendalanya di situ sama sekali Bu tantangan juga Buat kita untuk Ehm Mengedukasi mereka gitu Oke 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 Nah kalau mba Mba Amur Ini mba Amur itu produknya apa mba Amur Ini lucu Lucu sekali itu Online shop saya Rata-rata menjual ini Oh online shop juga kan ya mba Amur ya Memang kerajinan tangan Oh Tapi iya dari berbagai daerah Ehm Ada juga yang dari luar tetapi Ehm Sedikit ya Porsinya lebih banyak dari daerah gitu Ehm Ehm Itu dibuat sendiri ya Kalau saya pribadi enggak Oke Jadi Ehm Saya menghubungi semua pengrajin-pengrajin dari berbagai kota di Indonesia Oh Jadi ini produk-produk teman-teman Indonesia juga sebetulnya Iya benar Yang ini walaupun Bonikanya Bonikanya Ini tema country Oh kalau ini saya juga sudah punya Tuh ada tuh si Koki disana tuh temannya kan Iya ini Gini ya mba Ini lucu sekali Oke Ini Made in Indonesia juga ya Oh ada Gondi Walaupun temanya country ya Tema country Namun Tangan-tangan Sahabat-sahabat wanita Indonesia juga ya Orang kita sendiri di Indonesia Iya Amur Mbak Amur kan online Tapi ya Mbak Amur itu kan masih kerja ya Benar Mendua gitu loh Jadi bekerja juga Berbisnis juga Iya benar Hmm Gimana bagi waktunya Mbak Amur Ehm Iya Saya memang masih jadi karyawan Dari hari Senin sampai Jumat Namun Ehm Setelah pulang kerja Karena kebetulan Ehm Di rumah juga Saya kurang kegiatan Jadi saya Buka online-nya mengerjakannya setelah pulang kerja Oh selingkuh 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 Usaha Jadi yang mana Yang utama Mana yang diselukuhi Mana nih Nggak tahu ya Ini ya Jadi memang Kalau misalnya Ada yang bertanya Pada saat jam kerja Biasanya Saya membalas sekedarnya Mungkin Kalau jam istirahat Saya bilang Nanti malam saya follow up Nanti malam saya follow up Gitu Jadi pulang kerja Baru Mereka nggak tahu ya Kalau Mereka di Nggak tahu kan ya Kalau Mbak Amur kerja Seperti itu Itu mungkin salah satu kelebihan juga Di online shop Karena kita bisa menunda Menunda proses Jadi Beberapa jam kemudian Baru kita balas Nih maaf Tadi masih sibuk di kantor Saya rasa juga Memang banyak juga sih Yang mendua Seperti itu Oke Jadi tapi mereka mau Mengerti ya Mengenai Kan biasanya Mereka kan langsung Gitu ya Aduh kok nggak dirayani Sih Seperti itu Oh nggak dirayani Kadang ada yang seperti itu ya Namun Memang Kalau di tempat kami Di tempat saya Rata-rata kan Kerajinan tangan Itu juga Made by order ya Jadi tidak Mbak Boleh lihat dong Iya Boleh Oke Ih lucu sekali Ini Itu juga Aduh potong kokinya Ini juga ya Oke Ini dia pakai produk Indonesia Lu pakai goni Ini dari daerah mana Yang buat Ini dari Jakarta Pengrajinnya Oh pengrajinnya di Jakarta Karung goni nya dari Indonesia Namun ada juga item-item tertentu Yang memang impor juga Oke Karena ini kan Country doll Jadi harus mencerminkan Negara-negara pedesaan Di Europe sana Gitu Pada zaman dahulu Lupa Ya Agak-agak vintage gitu Dekil-dekil sedikit Oke Lucu Lucu-lucu Ini juga gitu ya Mbak Muriak Itu juga Sabu Ya Ada souvenir unik juga Ya Kejak kapan Kalau Mbak Muriak Memulai bisnis online-nya Ya Sama dengan Ibu Vita Dari 2009 Oh dari 2009 Oke sahabat Tetap di TV Excellent Dalam program Women Prener Bersama saya Irma Sustika Dan sahabat-sahabat Women Prener Community Bersama kita Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama kita Bersama kita Bersama kita Terima kasih Terima kasih.